Ular piton sepanjang 7 meter kembali menyerang warga saat berada di kebun kelapa sawit di desa Salubiro, kecamatan Karosa, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Sontak penyerangan ular piton ini menghebohkan warga. Ular piton sepanjang 7 meter kembali menyerang warga di desa Salubiro, kecamatan Karosa, Kabupaten Mamuju Tengah. Setelah sebelumnya ular piton memangsa seorang manusia di desa yang sama, Ular piton dengan panjang 7 meter muncul secara tiba-tiba dari dalam semak dan sempat menyerang seorang warga. Kejadian ini sompak membuat warga Salubiro heboh dan berhamburan keluar rumah karena mendengar teriakan raden yang nyaris dimangsa ular piton saat tengah mengumpulkan buah kelapa di kebun miliknya. Warga yang trauma dengan kemunculan ular piton kemudian ramai-ramai menangkap ular piton tersebut dan mengaraknya ke perkampungan. Warga yang antusias ingin melihat ular piton yang ditangkap warga membuat jalur Trans Sulawesi sempat lumpuh. Raden mengaku dirinya sempat diserang ular piton tersebut. Reptil raksasa itu muncul dari semak-semak secara tiba-tiba dan menyerang dirinya. Beruntung raden dapat meloloskan diri dan memanggil warga kampung untuk menangkap ular piton itu. Kemunculan kembali ular piton di desa Salubiro membuat warga takut untuk pergi berkebun untuk sementara waktu. Dari Kabupaten Mamuju Tengah, Erdin Jurnal TV mewartakan.